Halo semua, balik lagi sama gue Alain Oke, sekarang gue main game Aya Dragon Ark Dan ini udah versi bahasa inggrisnya ya Oh my god Dan waktu tahun kemarin Tahun kemarin ya Gue udah nyoba yang versi close beta Sama yang open beta versi korea Tapi Ya, disini udah muncul versi bahasa inggris Dan ini kalo ada yang belum tau Ini tuh game action RPG Dungeon based Dan bisa dibilang ini dungeon based generic mungkin Kalo orang-orang bilang sih ini mirip-mirip sama hit ya Tapi ada perbedaan sama yang versi korea Dan juga versi bahasa inggris ini Oke, sekarang kita liat kelasnya dulu aja Disini tuh ada 3 kelas Yang pertama ada kelas yang tipe magic ini Gria Dan dia pake enchant orb ya Dan ini menurut gue paling keren ini Si gerakan-gerakannya ya Terus juga disini ada tipe great sword tentunya Kan Ya, ini tipe-tipe berserker yang kayak muter-muter kayak gitu ya Terus disini kayak ada tipe spear Dan ini tipe lightning Leona Gue udah nyoba semuanya ya Gue udah nyoba semuanya Dan gue paling suka yang ini Wapunnya ini juga keren sih Tapi Kalo bisa diliat statusnya Bisa diliat ini Agi AP Gue gak tau Attack point itu ya Agi Inteligen sama HP Semuanya cuma beda seiprit doang ini Ya, ini gak jauh beda ya Si status-statusnya Oke, langsung kita create karakter Dria aja Dan game ini gak usah pake VPN Jadi kita bisa langsung main ya Tapi Belum ada di pleasure nice ya Kalo gak salah Di Thailand gitu Mungkin masih di Thailand Ini masih soft launch ini Dan disini kita Ya, ini tutorial dulu Gue juga ini Gak tau cerita detailnya soal apa Tapi Intinya Yang pastinya juga Ini cerita soal Naga ya Ini Jadi kita di dungeon Jadi di dungeon Boss-boss terakhir yang ada di dungeon Itu kita lawan naga besar Ya, itu Inti Inti dari game ininya Inti dari game ini PvP Dan lain-lain Itu ada ya Pas di awal tadi Gue bilang Game ini generic Karena bisa diliat Disini gamenya pake analog Dan Oh my god Ini kenapa rada nge-lag Dan juga Kalo dari Apa ya Si dungeonnya Si lingkungan dungeonnya Ini gak bisa diputer-puter Kayak gini Dan sekarang kita skill Jadi kenapa ini nge-lag ini What the Gue gak tau kenapa ini nge-lag ini Yap, gue bilang juga Ada perbedaan Dengan yang versi koreanya Itu apa Kalo yang versi korea Aya ini Kalo gak salah Itu udah di upgrade Si grafiknya ya Si grafisnya itu Dan juga si performasinya Dan ini masih versi Aya yang dulu Kalo gak salah Kalo gak salah Kalo yang versi baru Yang korea itu Dia si grafiknya Udah lebih mulus Dan juga itu Lebih enteng Yep Oke Dan disini ada sistem Kayak 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 peri gitu ya Kayak peri gitu Dan itu ngebantu kita ya Di dungeon ya Dia punya skill-skill tersendiri Dan itu bukan cuman dia doang Yang warna biru tadi Ada banyak peri-peri Di game ini Oke sekarang kita lawan Si yang ini-ininya Ntar mungkin bakal Gue langsung skip Ini rada-rada Delay ini Kayaknya ya Ini agak-agak delay Dan disini tentu saja Ada auto-nya disini Dan oh my god Itu keren banget sih Efek skill-nya Tapi Kalo auto juga Disini gak auto-skill Kalo gak salah Auto-skill itu Kayak buff Sebelum kita masuk dungeon Itu ada pilihan auto-skill-nya Dan juga Ini game Pengaruh banget Sama yang namanya Loncat-loncat Jadi walaupun auto-skill Kita harus Ngendalikan karakternya Dengan loncat-loncat Ngendalikan skill boss-nya Oke ini dia Dia punya skill altimeter Sendiri Yang kayak gini-gini Nah ini Naga-nya Berarti Kalo versi Yang masih lama Ini game Si map-nya Cuma ada beberapa Satu Pokoknya berdasarkan elemen Si naga-naganya Masih sedikit kayaknya Oke kita langsung Masuk ke event Disini Day 1 Gue dapet 40 soul Oke ini Kita coba ke dungeon Yang pertama Ini levelnya Masih kecil ya Mungkin sudah ini Bakal gue skip Langsung ke dungeon Yang terakhir aja ya Maksudnya dungeon terakhir Di map pertama ini Tapi sekarang kita Ini dulu Ini auto Disini ada Far Middle Yap Ini kita Yang middle aja Kameranya Dan disini tentu saja Ini cuma punya Satu skill Yep Gue gak tau nih Kenapa agak Nge-lag Disini Tapi ya Setau gue IEA tuh Emang gak bisa Di emulator Sama si grafisnya juga Si performanya Emang belum Belum apa ya Belum bagus kalo misalnya Versi-versi awal-awal itu Dan juga Ini game gak bisa di emulator Yap Gak bisa di emulator Gue coba di inox Itu gak bisa Yang versi Direct X Itu gak bisa di nox Yang versi open GL Si layar nox Pink Berarti ada kemungkinan Di hp-hp tertentu juga Itu bakal layarnya Bakal pink juga Sama ya Kayak di emulator Biasanya kayak gitu Oke kita jelasin langsung Mekanisme si game ininya Si cooldown skillnya Lama ya Termasuk lama banget Dan disini Kita punya Kayak skill tambahan Itu ada Icon shield Disitu gue punya Icon shield Dan itu bisa diganti-ganti Tentunya Itu kayak buff lagi ya Dan sekarang ini Buffnya gue Nge-defense Dan ini skill bossnya Kita harus ngendarin ya Ya Langsung ngendarin manual tentunya Yap sekarang gue pake buff defense Gue gak tau Oke cuman beberapa detik Si buff defensenya Wow Ini gak ngelock loh ini Gue mukul-mukul si bossnya Gak ngelock seriusan Dan juga kita loncat-loncatnya Liat ini Disini kita gak pake energy Si loncatnya Kita bener-bener bebas Ngindarin-ngindarin Si skill bossnya Menurut gue ini Terlalu gampang Kalo kayak gini ya Biasanya kalo Game XRPG Yang ada loncat-loncatnya Itu pake energy juga Jadi Kita harus Apa ya Kayak Mikirin strategi Kepan buat loncat Bener-bener Kepan Atau Kepan buat gak loncat ya Tapi ini bebas Dan bintang 2 Seriusan Kenapa gue bintang 2 Oh my god Disini menu-menunya Ada missionnya Ini buat achievement Get Reward Yep Disini ada settingan Disini high Sama BGM Sound effectnya Oke Dan ini Ya ini Mesti Guess Kayaknya game ini Emang Apa ya Masih agak banyak Bug ya Gue gak tau kenapa ini Ini gue Guess ya Dan gue ini pilih Guess pas di awal Tapi kalo misalnya Kita pengen login Pake facebook Atau Saya ini pake google Itu gak bisa Terus Gimana dong Berarti Gue ini harus Guess terus-terusan Ya ini masih gak bisa Ini masih Masih ngebug ini Wow Lalu disini ada store Tentu saja disini ada store Disini kita bisa Gagacah ya Ya ini Gagacah ini Oke gue dapet bondu Wow Sekarang kita Dapetin yang high class Atau Yang premium Mungkin ya Cincin Dan kenapa gak gue pake Lalu disini ada guild Kita Ke yang ini tuh Oh banyak ya Oh ada yang dari Jerman PH Brazil Oh my god Dari Indo Biasanya Biasanya ada ini Indo Tapi sekarang gak ada ini Oke disini ada sistem guild Tentunya Disini ada sistem armanya Gue lupa lagi Ini arma apaan Ah dia ya Arma ini Yep Kita belum bisa Oh skill buff Yang tadinya Yang shield gue pake Itu berdasarkan Armanya ya Dan gue tadi gak coba Skillnya kah Gue lupa coba Skillnya gitu Dan disini tentu saja Ada skillnya Jadi ini mirip juga Sama XS RPG Sebelah Si skillnya Dalam satu skill Kita bisa naikin Beberapa status Atau efek ya Jadi ada attack power Ada critical rate Ada reduce cooldown Dan disini Skillnya juga Ada lumayan banyak Jadi kita bisa Ngebuild si skill Skillnya Yeah Berarti jangan dinaikin Semua mungkin Atau mungkin bisa Di reset ya Dan yang Gilenya disini Kita disini Bisa ngebeli Yang namanya Skill point Gue gak tau Kenapa ini Di Apa ya Diterapin Kayak gini Tapi Oh my god Banget ini fiturnya Kalau misalnya Kalau misalnya Kita bener-bener bisa Beli skill point ya Itu tuh Rada-rada aneh Seriusan Dan disini ada skill pasifnya Terus disini ada inventorynya Oke Dan yang menarik Di game ini Kita bisa langsung Change Karakter Di gamenya Jadi kita langsung Bisa ngubah-ngubah Si karakter Jadi gak ngecreate Karakter-karakter lagi ya Yap Kita bisa Nge Ganti karakter langsung Dan disini Tentu saja ada arenanya Nah disini Disini ada Banyak Lumayan banyak Si fiturnya Tower of time Itu tower dungeonnya Arcrium mine Itu buat nambang Tapi gue gak lupa lagi Itu apaan Battle arena Sebentar gue bacainya Kecil banget ini Have One on one match With other user Oke Berarti itu Bener-bener PvP ya Tapi kemungkinan besar Itu Apa namanya Auto juga itu Si PvP nya Guild battle 3 vs 3 Itu guild battle nya Ada infinite dungeon Kita kira coba Sudah ini Ada game stone mine Yang ada combo Oke Disini ada update schedule Kita coba yang Infinite dungeon dulu Wow Sudah banyak yang Level berapa ini Start Remaining time 3 jam lagi Gue gak bisa start sekarang What the Kenapa gue gak bisa start ini Kalau yang ini Yang combo ini Gue bisa Remaining time 3 lagi Oke kita start Coba mungkin ini Oke ini Kita auto Gue masih belum kuat disini Oh my god Kayaknya mati ya Fever Apa ini Kenapa ada Fever Wow Wow Si stage nya jadi warna hitam Dan Gue gak tau itu apaan Tapi kayaknya gue munculin kekuatan gitu ya Kayaknya Ini combo ya Ini harus combo nya Harus ini yang Ada Fever lagi sekarang Oke ini salah satu fiturnya Fitur yang awal Jadi kalau game ini Mungkin Banyak yang bilang Nonton game Daripada main game ya Tapi kalau untuk orang yang sibuk Terus juga Orang yang Pengen XRPG baru ya Walaupun Fitur hampir sama sih ya Tapi kalau orang-orang yang pengen XRPG baru Terus bosen sama yang lama Mungkin bisa dicoba ya Bisa coba ini Yang Aya ini Ya minimal Yang beda tuh Si Desain karakternya Si Equipment-equipment nya Ada fitur beberapa yang beda Kayak Ini ya Ini Ini keren ini fiturnya Cuman kita ya Nonton Ini Nonton Game juga sih namanya ya Tapi yang namanya Ada auto Ya tinggal Di non-aktifin aja ya Si autonya Jadi kita bisa manual Lagian Kalau misalnya Kita auto di game ini Itu gak Apa ya Ngerugin orang lain Mungkin Jadi gak bisa Ngebot atau apa Kayak game MRPG Kayak gitu ya Jadi Emang penting sih Game auto Di XRPG dungeon base Terutama ya Dungeon base Untuk gerinding-gerindingnya Kebayang kalau gak ada auto itu Pastinya pegal banget Dan ngebosenin banget Ngulang-ngulang terus Battle yang sama Bukan battle yang sama ya Tapi Battlenya yang mirip Di setiap dungeon gitu ya Itu tuh Pasti ngebosenin Dan sekarang kita lihat Yang update schedule Wat apa ini Gak bisa di Ini ya Itu harus ada update nya mungkin Oke dan sekarang Kita lanjut ke dungeon aja Tapi kebunan besar Kalau gue skip Ini ada quick movement Apa gue gak tau nya quick movement Tapi Tapi disini dungeon nya Seperti biasa Disini ada Lumayan banyak Disini ada 15 stage Dan dalam satu stage ini Kita bisa ada dungeon item Jadi Apa ya Dapet item nya Lebih banyak Kayaknya ya Daripada stage-stage yang lain Dan disini Ini tuh elemen Nature mungkin Si dragon nya Terus disini ada Elemen S Si dragon nya Dan disini ada Elemen Pasir Ini pasir Ini elemen pasir Si naganya Dan disini ada Elemen vulkan Atau api Ya Satu Dua Tiga Empat Masih ada Empat Bentuk boss Jadi ini lumayan sedikit Banget Jadi kalau kita udah Ngelewatin yang vulkan Ini Kita balik lagi Ngelawan yang Desert ini Yang nature ini Terus Gini Misalnya yang Unchained dragon Tadi itu Gue gak tau ini bentuknya beda Atau enggak Yang unchained dragon Yang vulkan ini Tapi kalau kita udah Ngalahin yang stage ini Kita bakal balik lagi Ke yang nature ini Jadi gitu Dan ini yang paling terakhir Unchained dragon Oh sama sih Unchained dragon itu ya Masih sedikit Dan akhirnya Kita sampai ke dungeon Yang ke 15 Yang lawan Boss yang Di nature ini Tapi sebelumnya Kita terima dulu Yang ininya Soul gems nya Dan kita ke skill dulu Disini Gue udah naikin Gue naikin yang Pasif skill dulu ya Karena kalau untuk Yang aktif skill nya Ini ada banyak Banyak banget si skill nya Gue kayaknya Nunggu mungkin Atau Gue gak tau gimana Ntar Ngeliat-geliat dulu Si skill yang level-level 13-18 Dan yang ke bawah-bawahnya itu ya Tapi kalau pasif skill Gue ini naikin Attack skill Dan juga sekarang Gue naikin yang Defense Karena Ya ini udah mulai Susah ya Kita level up dulu Ini udah mulai susah ini Di dungeon nya udah mulai Kerasa susahnya Tapi masih bisa auto ya Dungeon ini tuh Yang map pertama ini Oke langsung kita Ke boss nya aja Dan CC Dapet ininya Lumayan ya Oke langsung kita Start aja Be careful Yep disini ada Boss naganya ini Kita langsung lawan Boss naganya ya Oke sebelumnya kita Di dungeon biasa dulu ini Dungeon biasa Dan ada perbedaan ini Di dungeon kesini-kesininya tuh Ada banyak banget Yang namanya monster elite ya Ntar kita langsung liat aja Monster elite nya Tapi tentunya kita auto dulu aja Kalau lawan si anak buah Anak buahnya Disini gue udah punya Skill 2 skill 2 skill Ini dia Contohnya monster elite Dan itu Lumayan nyusahin Buat ke Entar-entarnya Kalau di yang Sini-sini Map pertama Ups Di map pertama ini Mungkin Masih gampang Masih gampang auto Tapi Kalau untuk Stage-stage selanjutnya Kita bener-bener harus Ngindarin Skill yang monster elite nya juga Jadi jangan sampai Pas lawan monster akhirnya Si darah kita Tinggal dikit lagi ya Gara-gara Kena Skill-skill si monster elite nya Jadi ya Sama aja sih Gak tenang Kalau buat auto ya Dan sini kita juga Harus perhatiin Disitu ada Stun-stun Kayak gitu Itu tuh Buat nge-summon Si anak buah Anak si krocok-krocoknya Jadi kita harus Ngancurin si stunnya dulu Udah ancur kan Kayaknya udah ancur ya Dan ya Oh my god Ini masih gampang sih Stage ini masih gampang ya Oh well Tapi ya Si stun-stun itu Yang nge-summon Si anak buah Anak buahnya itu Ntar-ntar nya Ngebuat kita Knowing juga Jadi harus Bener-bener dihancurin juga ya Oke sekarang kita langsung lawan si bossnya Well Auto No Kita manual Yap ini si bossnya Keren sih Ya ini keren sih Cuma sayangnya Variasinya ya Variasinya belum lengkap ini Mungkin emang versi lama Si ayahnya Come on Kita juga belum mencoba Yang namanya Skill si pri nya Kita liat tuh Si skill-skill bossnya Liat itu Oh well banget ya Dia bisa nyeruduk Terus juga Kita lihat skill-nya lagi Mungkin Oh bodoh ini Oke Dan dia bisa Kayak gitu Dia gak punya skill lain Kita coba aja skill yang pri nya Ini setiap pri ini punya skill Masing-masing ya Dan gue Masih belum dapat Pri yang lain Oke Ini masih gampang Masih gampang Oh my god Gede banget Wow Dia tipe poison ya Dan disini kita coba Pake si buff nya Oke Wow Wow Sering banget si bossnya Ngeskill Sering banget si bossnya Ngeluarin skill Warah Merah itu Dan gak kena skill guanya Oh what the Come on Kita habisin aja lah ya Oke Jadi walaupun masih Ya lumayan gampang Tapi kalo dipukul sama si bossnya Tadi lumayan sakit ya Oke Dan dia nyelem ke bawah tanah itu Yep Jadi inilah boss terakhir Di map yang pertama ini Dan gue level 8 Gue dapet Gear baru Dan tentunya kita harus Grinding-grinding dulu Terutama grinding Di tempat yang boss ini ya Karena si equipmentnya itu Lumayan bagus-bagus Dan itu lumayan ngebantu banget Dan oke Jadi inilah Aya Dragon Ark Dan ini versi bahasa Inggris Kalo Menurut gue sih Ini masih versi lama Kalo di Korea Kalo gak salah Ini si grafisnya Si performanya Udah ditingkatin ya Dan itu Lumayan jauh si grafisnya Dan untuk kelas yang lain Kayaknya gue bakal fokus ke kelas ini aja Soalnya sayang banget si equipmentnya Dan ini untuk skillnya Yap Gue fokusin dulu ke passive skillnya Oke Jadi kesimpulannya Apakah game ini worth buat dicoba Ini game worth buat dicoba ya Kalo Yang suka dungeon base Terus juga yang Gak terlalu mempermasalkan Yang namanya auto Dungeon Terus juga yang suka Grinding-grinding Sambil santai-santai Ini game worth buat dicoba Oke kita lanjut ke gameplay kedua aja Ntar Mungkin itu Khusus buat Ngerjain fitur-fiturnya ya Yang di arena ini Dan ya Jika kalian suka dengan videonya Silahkan like Kalo kalian suka dengan channel ini Silahkan subscribe Jangan lupa untuk komen dan share Terima kasih dan sampai jumpa Bye-bye Sampai jumpa